Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Mahfud menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam acara yang dihadiri relawan dan simpatisan dari Partai Pengusung, Mahfud menyampaikan orasi kebangsaan terkait Hari Antikorupsi Sedunia. Mahfud mengungkapkan Hari Antikorupsi Sedunia merupakan momentum untuk merefleksikan diri dalam hal pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Selain itu Mahfud juga menegaskan komitmen pasangan nomor urut 3 dalam memberantas korupsi. Karena banyak juga sih yang alamnya. Dan untuk itu, nanti kita perlu hubungan dari masyarakat, terutama anak-anak miliknya. Oh, itu bukan dong. Tapi ini, kemarin sekali, korupsi, 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 itu adalah merampas hal-hal anda semua. Seharusnya anda mendapat banyak, rakyat mendapat banyak, tapi korupsi dibungi ke luar belasannya, sehingga kemiskinan jika itu masih banyak. Diintaskan itu sudah bagus dari makhluk orang-makhluk orang, miskin orang. Tetapi sandainya korupsi diganti, serta-habisi, serta-habisi, semakin matang kegayaan.